Keluarin tuh emosi yang pentap biar lu ga mukulin orang lu ga agresif lu ga keser sama orang lain lu nangisin aja gitu loh Ya disitu gua kayak gua ga boleh kalah nih dari cewek gitu kan Ya pasti mungkin kita juga kayak gitu kali ya Lu ga suka main bola waktu itu Lu ga maskulin Padahal gua suka olahraga yang lain gitu kan Yang padahal kalo harusnya kalo lu dirumah atau lu laki harusnya lu berani gitu loh Tapi ya gua, gua takut gitu loh Masculinitas itu kalo gua denger kata maskulinitas tuh kayak Kayak how you think, how you behave, kayak per example Lu tuh badan lu harus perotot Mungkin lebih ke social norm tentang laki-laki, idealnya tuh seperti apa gitu sih? Mungkin dulu gua mikirnya lebih kayak, oh cowo tuh alpha male masculine tuh kayak otot bla bla Maik motor bla bla, stuff like that Cuman right now gua malah mikir, maskulinya ya It doesn't mean anything, yaudah If you identify as a cowo, there is no set Oh lu harus jadi manly man buat jadi maskulin itu ada certain barrier apa itu engga sih Lebih identik dengan kejantanan Kejantanan yang ditujukan ke cowo atau laki-laki dewasa Atau bahkan ke perempuan juga gitu Pakaian lu juga harus yang mungkin warna laki, warna hitam, harus yang warna biru tua Cuman kalo misalnya giliran lu pake baju pink atau merah mungkin lu jadi kayak kurang laki disitu ya Ya mungkin social norms tentang laki-laki yang maskulin itu orang yang badannya keker gitu kan Manly, sekolah raga misalnya, asyik Ya mungkin ini nilai-nilai yang secara tidak sengaja diajarin sama orang tua kita Sama film yang kita tonton Atau karakteristik dari temen-temen kita gitu Ngeliat dari keseharian dari kita kecil Dari temen-temen perkumpulan dari pendidikan yang dikasih sama orang tua Yang dari guru juga kayak gitu kan Dari kecil gua mungkin bibit-bibit maskulin itu yang kayak Oh lu suka misalnya pake kutek gitu Ih lu mau didandanin sama kakak lu atau adek lu gitu Ih lu cewek lu Atau engga kayak pas misalnya kecil main bola atau apa Ada yang jatoh nangis Ya cemen lu bukan cowok lu Gitu-gitu sih Ya gua dulu Apa ya Tipikal orang tuh yang sering dibully dan segala macem Dan dari situ Gua entar sedih sendiri Atau nangis mungkin Yang akhirnya Orang punya penilaian tuh gua tuh lemah disitu Jadi seorang cowok Aduh arti sebenernya untuk jadi seorang cowok ya Apa artinya? Untuk menjadi Sebuah orang cowok Arti menjadi seorang cowok tuh menurut gua Tanggung jawab sih Responsibility sih cu Bebas untuk mengekspresikan segala sesuatunya Hmmmm Good question gua sambil mikir Sambil minum Menurut gua sih gaada sebuah keharusan sih bro Menurut gua gaada idealnya sebagai contoh harus gimana sih And for me pribadi Being a man and being a responsible person Misalnya lu punya keluarga ya lu urusin untuk keluarga Lu kalo punya kerjaan lu harus kelarin ya lu kelarin Yang menurut gua cowok Di identifikasinya kalo dia Punya itu Eee Denitalia cowok gitu kan Dan punya X, Y kromosom gitu Maksudnya kayak secara biologi aja That's why i don't like that phrase Cause i don't think Cause nobody says be a woman You know what i mean Kayak oh you gotta be a woman man Gitu loh Kayak you gotta be a man Women can do the same thing juga Kadang-kadang kita tuh Ngelakuin sebuah action Di luar nalar kita gitu loh Di kayak It's not easy for you to act Untuk tanggung jawab gitu loh Hmm toxic masculinity to me Ya itu Yang kita Yang mungkin dulu orang bilangnya Oh ini alpha Attitude alpha male tuh kayak gini cuy Manly man Gua tuh cowok gua ini Tapi gua harus put you in your place Dimana cowok atau pria itu merasa Mereka harus Memenuhi Karakteristik sebagai Orang yang maskulin gitu Kalo gak lu bakal diketawain Judgment orang Terhadap Lu harus bagai laki-laki Itu gimana sih gitu Segala sesuatunya itu Dikaitkan dengan Kejantanan Cuman itu jadi Bikin cowok tuh kayak Merasa Gua gak maskulin nih gitu Kayaknya gua bukan cowok deh Harusnya gak gitu Ya kalo lu nonton yang sedih sedih Atau segala macem Lu gak bisa mengekspresikan itu gitu Lu rapi sedikit Lu dibirang Gak maskulin Kecewek-cewekan Kayak misalnya Aduh Kenapa gua Menar enough ya As a man gitu loh Jadi kayak Gak harus judgment orang Tapi Diri lu sendiri bisa Toxic buat diri lu juga Ya dampaknya Mereka bisa jadi Tidak confident Toxic masculinity diindo tuh Ngefake cowok tuh yang kayak Gua gatau nih gua dimana sih Social ini gua nih Kayaknya jadi cowok tuh Harus kayak gini Jadi malah toxic masculinity Ngejeleknya tuh Gak cuman shaping kita yang present Tapi Yang kedepan juga Gitu cuy Lo jadi Punya Apa Pola pikir mindset Yang Lo akhirnya membandingkan diri lu dengan orang lain Balik ke pribadinya orang itu Kalo dia gak kuat Ya dia bisa depresi Kalo dia yang kuat Ya santai aja Gitu kan Terpaksa untuk jadi orang lain Bukan diri sendiri Gitu misalnya Terus ya mungkin Akibatnya ke mental health juga And i think if you don't figure out Misalnya kayak comfortable dengan diri lu Itu buat gua yang justru Yang menghambat hal tersebut Kalo gua sedih sih Pasti ada lah Pasti Pernah jujur sih Pernah pasti sih Kayak gua takut mau kecowak Atau sama cicak gitu Yang padahal kalo harusnya kalo lu dirumah Atau lu laki Harusnya lu berani Gitu loh Tapi ya gua Gua takut Gitu loh Ya kalo misalnya sedih gitu Kalo gua butuh ngomong gitu Ke orang Kadang gua suka takut salah ngambil langkah Kalo gua cerita Gua takut ya itu Di capnya segala macem kayak gitu Padahal gua sebenernya cerita pengen Ya buat cerita aja Gua sama temen cewe gua Lomba plank Ya disitu gua kayak Gua gak boleh kalah nih dari cewe Gitu kan Kalo kadang gua mau nangis Tuh gua yang kayak Gua mau share the tear Gua terus gua kayak Apaan sih Gak usah nangis lah Tapi gua kalo di depan orang banyak Gua Gua show seperti gua berani Gitu Tapi waktu itu temen gue jago banget sih Lama banget gua udah geter-geter nih Kalo misalnya kelain tuh kan Geter-geter gitu kan Tapi gua kayak santai Sok santai gitu muka gua Tapi Ya disitu gua merasa kayak Karena gua cowok Gua harusnya lebih lama dari dia Ya menurut gua Menurut gua cukup penting sih Menurut gua penting banget sih Penting lah Kalo ditahan-tahan bisa alik Cukup penting sih Jujur Karena Itu kan diri kita sendiri Kalo ada apa-apa sama Diri kita sendiri kan Tetep aja mereka bully atau ngecap kita Ga maskulin segala macem Karena Kalo misalnya ada Yang kalian concern terhadap gua di kalian sendiri Yang mungkin Ga enak Untuk disampaikan Menurut gua sampaikan Tapi caranya Gitu loh Karena itu dimana Topsy message lu masuk Karena lu gak mau deal with those emotions Daripada lu Nahan-nahan terus lu jadinya Mental health lu kena gitu Bener-bener kan lu release aja Cause for me The only socially acceptable way Is to cry here in indoor If you're happy If you're sad Like somebody passed away Or something Karena lu mungkin sering kita juga Nangis Kalo mau nangis nangisin aja gitu Itu emang bener People can be like Why Why you crying bro Kayak Serius lu gitu Mau kita cewek Mau kita cowok Itu habisnya bebas Untuk mengungkapkan perasaan kita Gitu What's the word bro? Oh Not only to release our own emotions But also to Nah iya gitulah Gua agak lupa Sorry man Kayak Boleh banget Sangat boleh lah Boleh banget bro Gila Harus bre Boleh lah Kenapa lu gak boleh nangis Lu tuh sedang Menggunakan fungsi kemanusiaan lu gitu Keluarin tuh emosi yang pent up Biar lu gak mukulin orang lu gak agresif Lu gak kesalah sama orang lain Lu nangisin aja gitu loh Nangis tuh kan hal yang manusiawi Semua orang nangis Dia boleh menunjukkan emosi Asal Itu tidak merugikan orang lain Kalo lu mau nangis Nangisin Tapi kalo lu merasa Lu gak mau show ke orang Cari tempat sendiri untuk nangis gitu loh Ya dulu mungkin once again Maybe I was hard on myself And kaya oh Yaudah gua pilih rage over Crying Cause anger is more manly than crying Gak cuman laki laki Perempuan juga nangis Bisa angkat beban 100kg kuat Yang pasti fisik Cowok keren bro Cowok keren yang kuat tuh ya Orang yang santai aja Tadi gua mau bilang Yang mampu menjaga emosinya Gue kaya Mungkin yang bisa nge accept For who he is sih Ya anaknya cowok yang kuat ya udah comfortable Sama diri dia sendiri Lo siap akan hal buruk dalam hidup lu Sama ya Dia harus bisa nerima temennya Atau lawannya Melampaui dia gitu Kadang kan orang kaya denial kan Kayak Gak gua bisa gitu Padahal sebenernya gak bisa Atau Gak gua kuat padahal sebenernya gak kuat Gitu Cowok kuat tuh buat gua Atau orang kuat tuh buat gua Orang yang dikasih serintangan Tapi mereka bisa dengan jujur Melewatin tuh serintangan Dengan hard work yang sukses Sukses Cowok keren Mengakui kelemahan gua Gitu Itu menurut gua cowok yang kuat sih Nah itu memicu diri gua untuk Gua bisa Lebih atau sama sama dia Karena mereka tau gitu loh Requirement mereka untuk Menjalani hal-hal tersebut gitu Menurut gua itu definisi kuat Cowok yang gak keren buat gua justru yang kaya Terlalu alpha Wuhh gua harus dictate the conversation Gua gini Ya iba kata lu gak harus teriak Wuhh gua jagoan buat orang tau lah Gitu jagoan gitu loh cu Besar Di generasi atas kita ya Masih terbilang tinggi lah Menurut gua besar sih When i was growing up People had mental issues Orang gila kasarnya tuh Orang yang bugil di jalanan Padahal mental kan gak Gak melulu soal sakit jiwa Yang orang keliaran Yang Clancy bullet gitu Enggak kan Kita tuh kalo udah urusan mental Pasti kan dihubungkan dengan Berbagai tahayul mungkin There's always this whole aspect of Oh mungkin dia kesetanan Kalo misalnya temen kita ada yang Depresi Dibilang gila Especially di kehalangan cowok-cowok tuh And then when i was in SMA It started being like Okay We have a new scope There's things called depression And anxiety But then again nobody really knew What that was juga Like Enggak cuy misalnya gua ke psikiater Hah? Lu kenapa lu lu Jadi gitu Jadi masih ada yang kayak Ya masih ada stigmanya lah Besarnya Nah itulah yang Harusnya Dikasih pendidikan Sejak dini Kita kurang edukasi aja Untuk soal Mental health gini Akhirnya kita jadi Disitu-situ doang Lu juga gua yakin kita gak ada yang pernah Di sekolah diajarin tentang mental health kan Tapi kayak Kesehatan pasti ada ya Tapi lu jangan ngerokok Karena paru-paru bla 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 Whatever Mungkin kalo misalnya generasi kita Pada saat kita lahir itu Udah ada Udah terpapar sama media Luar gitu Mungkin kita juga udah bisa belajar dari situ gitu Tapi now Alhamdulillah mendingan ya Like i believe people are trying to be like Open up terus Because there's a lot more conversation You got going around You got trying to De-stigmatize it Coba tanya kepada temen lu Demana dia kenapa Jangan lu apa-apa langsung Kok bukan ini Akhirnya orang males Cerita sama lu Oh man All good bro Oke Thank you so much so much Bye Sub indo by broth3rmax